Bagi warga Surabaya, siapa yang tak kenal dengan Cak Mis? Ya, pemilik warung yang setiap hari buka di Jalan Bintoro ini cukup tersohor. Mungkin bagi generasi Z, nama Cak Mis tak secantik nama kafe kopi-kopian yang menjamur di Surabaya. Tapi tidak ada salahnya Anda menepi lalu mencicipi kulit landak, cucak rowo, martabak India, hingga krisdayanti. Ini namanya krisdayanti, paling unek di Jalan Bintoro, paling unek di Jalan Bintoro. Ini udang dibalik batu ini, udang dibalik batu. Racun alias bol, bukan kelang, kelang ada sendiri. Kalau kelang ini, si put. Kalau ini namanya ati celeng. Meski terdengar aneh, pengunjung tetap ingin kembali. Selain banyak pilihan jajanan, keanehan makanan di angkringan Cak Mis juga tak se-ekstrim namanya. Pada dasarnya, menu-menu yang dijual itu dibuat Cak Mis agar memiliki sensasi unik saat pengunjung datang. Menariknya lagi, cara Cak Mis menghitung total pembelinya dengan nama-nama hewan. Seperti tikus, bedes, kuntul, lalat, hingga kodok. Menurutnya, angka-angka yang ia terjemahkan itu merupakan ciri khasnya dari para pelanggan terdahulu. Yakni, diambil dari nomor-nomor togel. Dulu kan ada togel. Oh, itu nama-nama anka-angka togel. Penasaran dengan warung Cak Mis? Anda bisa mencumpainya di Jalan Bintoro No. 7, Keputaran Kecamatan Tegal Sari, Surabaya. Selamat mencoba! Dari Surabaya, Niampurniawan Melaporkan.